Gue singkat aja nih ya Kalau kita cuma rely on Berpegangan dengan Lucy doang Itu lunas Kita ngelunasinnya double Berat deh kalau udah mesti Berurusan sama Lucifer doang gitu ya Jadi ya blues itu ya Dimiliki dan di own And belongs oleh dia Jadi makanya Mesti ada izin dulu Biar gak jatuh Biar gak fall down Harus ada izin Dan the only way juga Apa namanya To play the blues itu Pemainkan blues itu harus dengan Under God's permission and guidance Tapi Ada tapinya Tetap harus Membuat This lucifer Untuk ikut menikmatinya juga Sampai bluesnya nyampe Gitu Supaya bluesnya nyampe Itu tugasnya dia Ya kan Karena Dia punya tugas Lucifer ini punya tugas Yaitu tugasnya adalah Untuk meng-switch on Bluesnya Supaya ter-deliver Bluesnya Dan Tuhan disini Tugasnya adalah Untuk menjaga Your soul Supaya Tidak diambil Supaya lucifer ini Tidak Mengambil alih secara Utuh Ya This whole Apa This whole This whole energy Tidak diambil utuh oleh Lucifer So that's why God has a tugas Lucifer has a tugas And that's that Gitu Jadi ya Supaya gak diambil Alih secara utuh Oleh lucifer Ya Yaitu Lucifer switches on The blues And Tuhan menjaga Your soul Gitu And it goes hand in hand Itu loh Tektok Apa Ping pongnya itu begitu Gitu Makanya Ada yang namanya Convincing ya kan Lu kalau mau main blues Ya Kadang Lucy gak mau Gak mau ikut berserta Ya kalau gak ikut berserta Berarti bluesnya gak bakalan nyampe Jadi ya many times ya Kita sebagai bluesmen Sometimes we have to convince Satan Supaya Ikut join gitu loh Karena adalah Ini kan punya dia Gitu Oh Having the dark forces And the light forces Joining hand in hand Gitu loh Karena Blues This is what blues What it is Gitu So that's that But yeah I'm gonna talk about this more Man I mean Ini mesti panjang bahas Devil is busy with the blues He'll teach you things to say That you will never think about saying Because he figured that he gonna get the next soul You know what I mean If you wouldn't believe in God You just believe in him He gonna teach you all kind of blues But God don't have blues in here You know what I mean So that's why it makes blues sound so good to people Because the devil is so busy He wants you to play them blues So he can get to pat his foot You know Because he know he got a love of soul That's right That's the way you come and go Oke bang Pertanyaannya menurut bang Rama itu Blues itu apa bang Blues itu oke lah Kita kalau lihat dari sejarahnya Oke we all know Kita tahu semua Berangkat dari buddha ke buddha kulit hitam dulu Ya kan And dengan cara mereka berekspres Dari struggle-nya mereka Suffernya mereka Berderita mereka Duka mereka Mereka Translate Dengan ya Dengan tangisan Jeritan And Instrument alat musik yang they only have itu cuma Kawat Yang digetok di tembok gitu Dan Ya gimana ya Mereka harus ada hiburan kan Tapi that hiburan It becomes Like Like ritual It becomes Street gitu ya Makanya ada 3 chord gitu ya Itu Yang pertama lu Berurusan dengan setan Oke Spiritually Yang Sangat berperan dia ini Gitu loh Nah yang kedua ini Lu berurusan dengan Tuhan Dan juga At the last At the last one The third one is Lu berurusan dengan diri lu Dengan diri lu sendiri Makanya kalau kita Gak ada grade It's like ini Ini lu seperti Lu Lu Tekan kontrak sama Dia Gitu Tekan kontrak sama Ya with this Ya With this Apa With this demon Oke berarti Sejarah yang Mississippi Mississippi Itu Emang beneran ada Atau gimana Itu beneran ada Itu serius Emang beneran ada Oke oke Emang beneran ada Dia barter kan Dia barter Dia barter His soul Dengan Dengan The talent The talent What this Lucy Is about to give him Gitu kan Oke Gitu Tapi ya Akhirnya Price to pay Yang Mr. Robert Johnson Yang harus dia lunasin Akhirnya It becomes Tragik Kan Iya Nah it becomes Tragik Karena dia lupa Untuk Minta izin Minta izin Sama siapa ya This Lucy Friend ini Yang create Siapa Kan dia juga Oke Menarik Gitu loh Nah Jadi We have to ask permission Gitu Kayak gue pribadi Gue nyaris Gue hampir mati Juga Hampir mati Iya Gue hampir mati Karena gue selalu Rely on him Without Gue knowing Tanpa gue sadar Gue selalu Bersandar To him Karena in a way Gue tau Dia memang Ngincer itu To him nya itu Maksudnya Iya To the devil Oke Oh pernah Mengalami Fase seperti itu juga Bang Rame Dan setiap kali gue Angkat gitar Gue main Oke Itu bagus Itu bagus Tapi Ada selalu Pricing Yang gue harus Pai Dan sifatnya Itu Double Kayak Engga Apa Kayak Engga Engga Setimpal Dengan What I serve Dengan Yang gue Serve Kenapa ya Karena gue Karena gue Lupa Gue lupa Minta izin Gue lupa Minta izin Without Knowing Bahwa Ada Godly Influence Juga Disini Belongs To him Juga Gitu Jadi Gue Gue secara Pribadi Gue Lupa Filtering Oke Gitu Karena Kalau gue Lupa Filtering Akhirnya Karena Gimana Ya Because God Loves Us All So Much Akhirnya Ya Somehow Jadi Baku Tarik Jadi Baku Tarik Wah It's Going There Tapi Sementara Sementara Juga It's Going The Other Way Ya Kan Ini Terjadi Chaos Gitu Lo Chaos Iya Ini Terjadi Chaos Bukan Secara Musical Tapi Terjadi Chaos With Spiritually Di Gue Mentally Di Gue Juga Physically Juga Tidak Terjadi Banyak Blues Blues Icon Ya Holly Wolff Sun House Stevie Ray Nyaris Jimi Hendrix Muddy Waters Lightning Hopkins Buka Wai Robert Johnson Jadi Ya Banyak Yang Hit And Miss Gitu Banyak Yang Tau Makanya There's A lot Of Blues Icons Antar Blues Icons Ini They Would Debate About This Karena Their Ancestors Ada Yang Dari Kubu Yang Mereka Yang Dari Tempat Pelacuran Itu Sama Ada Yang Dari The Church Gereja Nah Makanya They have Their Own Gospels Gospels Ini Datangnya Dari Godspell Ya Kan So Apa Namanya The Friction Among Them Awal Mulanya Dari Situ Gitu Ya Gue Mungkin Gue Ngejelas Ini Kronologis Tapi You Will Get The Idea Ya Kan You Connect The Dots Sendiri Dari Mananya Karena It's Very Kalau Gue Ngomongnya Sensitive Kronologis Nanti Gue Takutnya Ini Jadi Sensitive Jadi Maksudnya Gue Mau Kalian Kalian Disini Cernak Sendiri Cari Sendiri I'm Just Giving You Guys Hints Gue Cuma Kasih Apa Namanya Ya Hints 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 Aja Gitu Yang Nanti Ya Ya You Can Karena This Is Not A Secret Ini Bukan A Closed Book This is a Very Open Book Yang Benar-benar You Can Figure out By Yourself Oke Yang Tadi Bang Rama Bilang Akhirnya Bang Rama Juga Udah Nggak Yang Ke Jarur Hitam Ini Kan Nyaris Doang Kan Atau Udah Ya Begini Loh Begini Oh Being Inchaf From That Ya Kan Sadar Sadar With That Gitu Kadang 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 We have to Apa Namanya Convince Apa Convince Itu apa Si Bahasa Bahasa Ini Meyakini Meyakini No 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 Convince Convince Bukan Merangkul Merangkul We have to Convince Okay Lucy Ayolah Lu 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 Berpartisipasi Just for now Because I need you Okay Okay Ya kan Karena We all have our demons Nah The demons in us Itu ada saklarnya Kayak ada saklar Ada on off switch nya Okay Ya kan Seperti ada on off switch nya Ya kan Mudah-mudahan True bypass True bypass Ada on off switch nya Nah Tugas Tugasnya dia This lucy friend Lucy friend Ya Adalah Ya kalau disini Dia lucy friend Pemperannya Tugasnya dia adalah Untuk bermain dengan switch ini Okay Gitu Karena To play the blues Harus komplit Harus utuh You have to have the lucy fernism In there And Being Godly juga Disitu Ya kan Your higher power disitu And Your inner self Juga disitu Jadi benar-benar Harus Pure Kalau enggak Ya Gimana ya Jadi Jadi Jadinya Lu ngeraba Oke Gitu Jadi You're playing Blues Yang sudah ter-rehearsed Yang sudah terlatih Yang sudah Ah Lu booking dua shift Ini di studio Jadi kayak begitu Ngerti enggak sih It's not It's not spontaneous It's not organic Gitu You want it to be organic Ya kan Jadi kadang-kadang Kita harus convince dia juga Gitu Wait gitu Nah tapi untuk convince dia juga Lu harus minta izin juga Sama big boss Boss I'm referring to God Ya kan Dia harus ada nih Ya kan Would you Would you Give me a green light Lu kasih lampu hijau Enggak untuk Nah Ntar lu tahu sendiri Gitu Ah Kadang gak dikasih Green light itu Nah Kalau dekarsin ini Nah Kita Manusia Dagingnya Pasti langsung Aduh gue gak mood Aduh gue gak ini Nah Padahal itu Padahal Itu artinya Ya he's not giving you The green light Gitu Karena Karena mungkin Timingnya Ya kan Timingnya belum pas Makanya Main blues itu Gak bisa Hanya Sekedar Gak bisa anytime Atau apa If you really want to Gitu ya Oke Kayak gue pribadi juga Atau banyak Main-main blues yang benar-benar They're in there Gitu Mereka Kalau main tuh They have bad nights And they have good nights Yang bad nights Bad nights ini Ya mungkin ya itu Lampu hijaunya gak kena Oke Mungkin Maybe it's like that Tapi begitu udah Oke Ajar Lu Lu Gue kasih frame Ini Ah That could be a good night Gitu Jadi it's not about Mood Atau ini Ya ada unsur itunya Gitu loh Atau kadang bisa terbalik juga Bisa terbalik The other way around Lucy nya ada aja Yang terus ada Yang disitu Dia nya gak Nah itu biasanya Setelah gig Pasti ada There's a price to pay Yang you have to pay double Wow Gitu And it can be tragic It can be lo sakit It can be lo Ya apa aja Gitu Berat men Berat Gak sembarangan ya Berat It's not something yang Apa It's not something yang Yang In the bucket list Yang The cita-cita bucket list Cita-cita saya Gak Gak bisa gitu Itu udah Itu udah It's a calling Atau bukan A calling Oke Dan kenapa Kenapa Bang Rama memilih Bruce Gue gak milih Oke Gue gak milih Gue gak milih Bruce yang memilih Bang Rama Ya It's a calling It's a calling Lu digerakkan Oke Lu digerakkan Lu tergerak Lu digerakkan Untuk Ya Itu Ya Jadi bukan Bukan gue It's It's not Dia gak Dia sifatnya gak Desisif It's not a decision It's a calling Yang gue digerakkan Yang Oke I have to Go through this track Ya udah Kenapa Bang Rama Tetap Mau main blues Di Indonesia ya Bang ya Padahal Ya tau sendiri Pasar blues di Indonesia Kan Gak Gak terlalu Menjanjikan Untuk sekarang ini Kenapa Bang Rama Masih tetap konsisten Bang Ya kalau pasar Pasar sebenarnya Bukan kekata yang tepat ya Kalau kata pasar itu Ya berarti That means Gue 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 berdagang Gue ngedagang blues And this blues ini Yang sangat Sakral ini Sakral ya buat Bang Rama It's not meant to be dagang Oke Iya kan Ya mungkin ya Ada yang bilang Oh ini si BB King komersil kok Oh Stevie Ray komersil kok Oh ya Mereka di tanah mana bro Mereka kan disana It's their culture Itu memang budaya mereka So either they want to dagangit Atau gak dagangit Ya people will still accept Karena mereka Mereka udah di tanah yang tepat Ya So there is no such yang Oh it's commercialized Atau gak commercialized Kita ngomong disini Ya kan Kita kan ngomongnya disini Gitu Gak usah blues Pop aja disini juga Gak semua Pop kok yang bisa diterima disini Apa-apa lagi blues Ya kan Kembali lagi ke inner standing Master standing Sama understandingnya itu Ya boroboro Itu aja belum Belum tajem ya kan Harus pelan-pelan Harus di Asa Sampai Sampai Apa Sampai 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 mantep Ngerti gak sih Jadi ya Gue disini gak Tetap konsisten ya Karena itu tadi It's a calling Oke It's a calling Yang emang gue harus jalanin Jadi bodo amat ya Orang suka gak suka Mbak Lama tetep aja Ya gue main itu Bukan untuk Nyari untuk disukain Atau gak disukain Karena kebalik lagi Ke This record ini kan It's my business Between me and the devil It's the business Between me and God And it's the business Between me And myself Oke Ya kan Para audience Atau para fans If you support me Wah thank you If you don't support Ya thank you juga I don't care juga Ya I don't care It's not the word Tapi lebih ke Apa ya Lebih Lebih ke We're in this boat together loh If you're supporting me If you're with me Oke Kita nih sama-sama loh Kita nih Kita nih Bareng loh In a way Gitu loh Oke Tapi yang start Yang start this Starter mesin ini kan Ya Ya yang punya calling kan gue Yang jalanin kan gue Oke Ya kan Jadi ya it's a calling Gitu gue Jadi ya Soal Kenapa gue tetap konsisten Ya karena gue Gue harus Apa Harus Jujur sama diri gue sendiri Bahwa Ya this This calling is sincere Calling ini sincere Gitu loh And sometimes you have this Small voices Yang Kadang-kadang Ada disini Ada disini Ada in the back of your head Yang lu kadang-kadang Lu bingung Mana nih yang bener nih Oke Iya kan Nah itu Itu you have to know Which one Which one is the Which one is the most Yang paling resonate Sama lu Itu loh Ya obey sama yang itu Dan Puji Tuhan Dari lu sampai sekarang Gue tetap stick disitu Gue gak kemana-mana Tetap konsisten ya bang ya Gue tetap disitu Dan menurut bang Rama nih Gitaris blues Blues di Indonesia yang asik Ada gak bang Yang asik banyak Tapi Pertanyaannya Tapi Yang asik banyak Yang asik banyak Gue gak usah Sebut nama Yang asik banyak Tapi Gue berharap Untuk bisa merasa Where they are coming from Dari mana mereka Sumber mereka tuh Dari mana Gitu loh Lu channelingnya Kemana Gitu Karena Everybody punya hero Semua kita-kita Semua punya hero Kita punya event Even Our heroes Pun juga punya heroes Iya Iya kan Jadi Gak mungkin Lu simsalabim Lu main blue Soalnya Udah ini Ini ciri khas lu Ini Ini gak Ciri khas itu Dateng dari Heroes lu Dan lu membuat Gumbo mix Ya kan Dan itu 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 Nah Balik lagi Banyak yang asik Cuma yang gue Ngerasa itu Adalah Channelnya Channelnya Gue gak ngerasa channelnya Jadi misalnya Gue ngeliat Misalnya ada Oh Dia pengen ke Stevie Ray nih Atau dia pengen ke Albert King nih Atau dia Note-notenya oke gitu Cuma Mereka cuma main note-note doang Tapi Mereka tidak menyampaikan pesan Oke Gitu loh Jadi Ada atau Enggak Enggak ada Sampai saat ini Enggak ada Enggak ada Enggak ada Pesan yang gue nemu Yang itu tadi Lu mau channel BB King Oke Begini Mostly mereka cuma copy-paste Oh Giat YouTube Oh begini Copy-paste BB King Oke Tapi Do you understand Demand BB King Dengan lu Main-main note-notenya BB King Walaupun lu gak kenal Sama BB King Atau lu gak pernah ketemu Pribadi sama BB King At least Untuk channel Men-channel seorang BB King Men-channel seorang Hendrix Men-channel seorang Stevie Ray Men-channel seorang John Lee Hooker Men-channel seorang Albert King These guys man You have to know them first Know the man Forget Stevie Ray the musician Lupain Coba konsen ke John Lee Hooker The human being The man Dari musik-musik dia Lu bisa Resonate kok Dengan Who is this guy As a human being As a man Understand dulu Baru lu understand And then the total package And then you masterstand Oh ini You jadi a master Jadi maksud gue Men-channel ini Oh gue Gue sering liat kayak caption Caption-caption Ini anak-anaknya main blues Channeling Albert King Oke Channeling Hati-hati dengan kata channeling Karena channeling ini artinya Bukan meng-copy paste notenya mereka Enggak Lu harus Lu harus Invite spiritnya Seorang Albert Lu harus Men-invite Arwah Spiritnya That Comes to you And then Translate into this Dawai And then And then bener-bener You're channeling him Gitu As if seperti Kalau seorang Albert King Masih hidup Sekarang saat ini The notes that he would Execute Itu bakal seperti apa Ah lu jadi medianya Oke It goes through you Makanya gue sering Ram lu mainnya Steve Ray banget Ya sebenarnya Bukan gue I'm channeling it Channeling it Dengan cara benar Dengan cara yang benar Yaitu apa You have to know Steve Ray the man dulu Who is he Siapa dia Dia sensinya Amat-amat apaan sih Like how Angernya Things that make him happy Ngerti gak sih You have to know his heart dulu His soul dulu Soul Begitu kalau lu udah resonate Itu otomatik Dia bakal dateng ke lu Dia bakal dateng ke lu And the leaks Becomes just a bonus The leaks Becomes a bonus This is not something That you copy paste And learn it from Oh pentaton Enggak This is a Gue channeling Gue channeling Albert King Ya itu You have to Ini Apa Demand Apa Understanding the man Understanding the man Master standing the man Ya kan Jadi Dia jadi Dia jadi Kesini Apalagi gitar Ya kan This thing vibrates Dan juga Gak bisa sembarangan Gak bisa sembarangan Lu mainin gitu It has to be Right Under your chakra And when this vibrates Here Chakra Ya kan Once it vibrates Ya tiap Ya kan You can feel The vibration When it vibrates Lu jadi Apa It becomes Like an extra An extra arm Lu jadi Menyatu Penempatan gitar Gak bisa Jadi Lu gak Lu sama gitar Lu gak Harus berjuang Supaya si gitar Patuh Sama lu Atau lu Mesti patuh Sama gitar Enggak Gak ada Berjuang-berjuang You're in one This is This is you This is a part of you Dan ada caranya Itu You have to Resonate With how it vibrates Gitu Ya kan In the other hand Baru lu channeling Lu mau channeling Ke siapa Dia dateng Man Wow Dia dateng Man Ya kan Especially You're backed up By the devil You're backed up By God Ya kan Oh udah Lu udah autopilot Lu Lu udah autopilot Nah ini Yang banyak Orang-orang yang Men self Proklamasi Dirinya I'm a bluesman Lo Gininya Lu gak ada Sorry You don't have This knowledge Pengetahuan ini Lu no Lu gak ada Lu hanya cuma Hura-hura Happy ending Bye-bye See you next week And udah You don't have That essence Message-nya You don't Deliver the message And you Lu bilang Ah lu sok tauram Lu banyak Ngomong Ya terserah Gue udah bongkar Disini Lucifren Is there God Is there Ya kan Your higher power Is there juga Ikut-ikut berperan And if you don't want to If you don't want to Co-op with this Ya tough Shit Oke Gitu loh Untuk memperingan Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih Sedikit ringan dulu ya Itu kan Ringan lagi Bang koleksi gitar Bang Rama Apa aja nih bang Dan ada berapa bang Ah gak nyampe 10 Boleh disebutin gak bang Ada apa aja nih bang Mungkin teman-teman penasaran nih Bang Rama punya gitar Apa aja nih Ya Vendor Stratocaster Satu Oke Vendor Stratocaster Apa tuh bang Vendor Stratocaster Tahun 61 Oke Ngeri Flying V Gibson Jimmy Hendrix Signature Series Oke Aduh bentar Wah lupa Enggak Kayaknya banyak Bukan Dari Banting stirnya Dari ngomongin So heavy Dan tiba-tiba Blek Gibson Jimi Hendrix Flying V Tahun 91 Dua Itu cuma ada 400 Dibiliin Punya gue Yang ke 268 Oke limited men Iya Terus Ini Radix Radix SG Terus Radix White Mojo White Mojo Terus Radix Flying Mojo Yang Flying V Tapi single coil Necknya Mojo Strat Iya Tapi modelnya Flying V Oke Aku pernah liat Terus Radix Stellar Stellar Terus Oh iya Gitar kecil tuh Apa ukuran kecil Yang merah itu bang Iya Itu belinya Belinya di PRJ Itu 450 ribu Ah serius bang Merek apa Blast Blast Ini mereknya Blast Cuma ya udah gue Rating semua Merek gak ngaru Apa lagi ya Akustik Akustik ada Yamaha Sama ada BSH Buatan Solo BSH lokal ya Solo Iya Bro Apa lagi ya Sembilan Apa lagi ya Ayo 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 Iya Kayaknya itu Iya Udah itu aja Oke Dan dari semua gitar itu Bang Rama lebih cocok Main Single coil Humbucker Ini pertanyaan Klasik Ya Sama aja Kayak nanya Bang Rama lebih cocok Channeling Stevie Ray Atau Albert King Ya Albert King Humbucking Steve Ray Single coil Ya gue sih dua-duanya Gue cocok di dua-duanya Cocok di dua-duanya Gue nyaman di dua-duanya Soalnya Banyak banget nih temen-temen Bang Suka banget pertanyaan Dateng nih Bang Main blues Lebih bagus Pake gitar Apa ya Humbucker apa single Humbucker apa single Menurut Bang Rama Main blues itu harus Ada spesik Gitar Menurut gue Menurut gue sih Pertanyaan kayak begitu Gak usah ditanya Apalagi untuk zaman sekarang Man You have daily motion You have youtube Jaman gue gak ada Jaman gue masih jaman Betamax VAS Terus majalah Langganan gue harus Nunggu tiap bulan Satu bulan tuh Gue harus Rem to Excitement Gue tuh Apa nih Kalau lu orang kan Udah ada youtube Udah Lu bisa liat kok BB King pake apa Lu bisa liat Jimmy Reed pake apa Otis Rush pake apa Magic Sam pake apa Albert King pake apa Stevie Ray pake apa Jimmy Vaughn pake apa Ronnie Earl pake apa Duke Robbiller pake apa Joe Bonamasa pake apa Eric Gales pake apa Lance Lopez pake apa Chris Duarte pake apa Jadi gak ada spesifik Blues harus pake Stratocaster Atau Les Paul Enggak Sebenernya gak ada ya bang Semua Gara kata harus Oke Gara kata harus Yang harus adalah Ya itu tadi Yang tiga itu Itu yang harus Yang tiga itu harus Ya kan Sama Ngedownload itu Ngedownload your channel Siapa nih Itu yang harus Kalo cuma Buat Ah yang penting Happy Udah gitu Happy ending Udah gitu Joget-joget Terus Ya Di mana Mesej Ya kan Di mana Mesej Makanya ini Ya itu apa Namanya ya Tari kecak Yes Tari kecak Itu yang Mereka Channeling Sampai kesurupan Ya Itunya Oke Ada Mesej gak disitu Ada Mereka Turis-turis Itu bule-bule Pada nonton Tenang Mereka Mereka Keikut Kereson Gak 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 Itunya That ball Of elektrisi Itu Ter-create Gak Lu bisa Create Itu Gak Jadi Pake gitar Apapun Gak Masalah Sebenarnya Gak Ada masalah It's just a tool Media It's just a tool Pake akustik Pun juga Gak Masalah Pake gitar Anak-anak Pake gitar Hello Kitty Juga Gak Masalah Dan Orang yang Paling Berpengaruh Di perjalanan Karir Bang Rama Siapa Kalau boleh Tahu Yang paling Berpengaruh Itu Ayah Saya Oke Sorry Bang Rama Ayahnya Musisi Ya Ayah Saya Scientist Pegawai Negeri Juga Berarti Backgroundnya Enggak Musisi Ya Bang Tapi Ya Dia Bisa Main Musik Oke Cita-citanya Pengen Jadi Musisi Oke Baru Tahun Cuma Kalau bokap Kalau bokap Gue harus Bisa nyetem gitar dulu dengan benar Gue harus bisa main Southern Papers Lonely Hearts Club Bandnya Si Beatles dulu Dengan Perfect Ujian sekolah Nomor 2 Ya kan SMA Apa tuh Nomor 2 Kuliah Ya bokap gue Begitu Bokap gue Tuh He has a mindset Kuliah itu Gak penting Gitu The real University Is the universe Bukan kampus Atau keparahal He's a He's a Doktor Profesor PhD He has this Tapi How he Educate his kids Ya kayak begitu Jadi ya Yang paling berpengaruh besar Adalah ya Ayah saya Sama my late mom Oke Adik-adik saya Especially Arya Josh Mereka yang paling berperan Keluarga ya Bang Iya Bang ini Pertanyaan terakhir nih Untuk Bang Rama nih Temen-temen mungkin Banyak yang belum tau Blues nih Banyak banget Sampai sekarang pun Gue juga pernah ditegur ya By the way Amin Bang Rama ya Gara-gara ngomong Blueser Dan itu emang Emang gak ada kan gitu Maksud Maksud pertanyaannya Coba sedikit Mengedukasi nih Temen-temen nih Biar gak Salah-salah Misalnya Penyebutan Bluesman Banyak yang masih salah Gimana Pesan-pesannya Atau sedikit Mengedukasi temen-temen Blues itu apa sih Biar temen-temen bisa tau gitu Ya kalau gini ya Kalau Lu main rock Jangan kita gini deh Jangan lihat disini We have to see globally Iya kan Lu kalau lihat Apa Lu suka klasik Tempatkan diri lu Ya tempatkan diri lu Ya you're in Germany You're in Vienna You're in Because that's where it came from Gitu Lu Rock Apa Ya kan Ya you go to LA Motley Crue Guns and Roses Ya kan Or you go to England Black Sabbath Deeper Because we have to think globally Nah sekarang lu ngomong blues Sama Kalau lu main rock Kita panggil mereka rockers Kalau lu main jazz Ya you go to New Orleans Kita panggil mereka jazzmen Jazzmen Oke Kalau lu main metal Pantera Dimebag Daryl Dan segala macem Kita panggil mereka metalheads You're metalheads Ya kan Bukan metaller Metal Jazzer Kalau pakai er Rocker Yaudah rocker Ya kan Chuck Berry Rock and roller Ya kan Er Nah when you play blues Are you a blues man Atau a blues woman Ya you play blues Bukan blueser Gue pernah disarantil Sama Bang Rama Masalah ini Ya Ya bayangin aja Kalau misalnya lu liburan Ke Texas Atau ke Chicago Atau lu ke Mississippi Atau lu ke Clarksdale Ya kan Dan lu ketemu Lu ketemu seseorang Terus lu Lu keceplosan Blueser Yang ada lu di Dan pengucapan yang benar Berarti bluesman Bluesman Gak aja Gak tau Bluesman Oke ini buat temen-temen Atau Bisa juga Kalau for fun Bisa lah Bisa lah Like bluesician Bisa lah Ya kan Gue selalu gunakan Bluesician Gak masalah Kalau itu mau Ya itu gak Itu gak masalah Tapi kalau udah Blueser Pokoknya udah gak enak Dikuping aja Enak gak sih Dikuping Blueser Blueser Enak gak sih Dikuping Gini aja Dikuping mereka Enak gak Maksud gue Dikuping tanah Sonoh Yang punyanya Di tanah Mississippi Enak gak sih Blueser Enak gak Enak Masih enak Mississippi masih terima Bluesician Wah Maksud gue Maksud gue Lu orang Kenal Porsi Gitu loh Aduh Kayak Aduh Ya begitulah Oke Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Bang Ramah Sudah Menyempatkan diri Untuk mampir Selamat mengedit Ini pasti Ngeditnya Selamat Lihat Banyak Banyak yang Terbore Oke Terima kasih Bang Ramah Sekali lagi Sudah Sempetin Waktu Mampir Kesini Dan Mau berbagi Terima kasih Terima kasih Suatu Kohormatan Besar Bisa Mendatang Saya Bisa Pajar Terima kasih Terima kasih Dan ini Rama Satu Satu You know What I mean So That's Why It makes Blues Sound So Good To People Cause The devil So busy He want You To play Them Blues So He can Get To Pat His Foot You know Cause He know He got A love Soul That's That's Right That's The way You come And go You know You know You know Terima kasih.